Hai galian di musim-musim guys Hai berita bisa nih Oh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama Gunjen Kuburan Channel yang membahas tentang tutorial pembuatan batu nisan Ijingan Kedapuran Dan juga rumah makam Dan channel yang membahas tentang seputaran kegiatan di TPU puncak sekuning dan sekitarnya Oke selamat datang yang baru menemukan channel kami Mudah-mudahan bisa terhibur apa yang kami berikan Oke teman-teman ya pada sempatan kali ini kami mau bongkar makam lagi teman-teman ya Jadi bongkar makam pada kesempatan kali ini bukan untuk direnovasi Ataupun mau dipindahkan untuk jenazahnya Oke untuk teman-teman semuanya yang baru datang menemukan channel kami Kamu mengucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like subscribe dan komen Dan yang sudah mensupport channel kami kamu mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya Makam yang dibongkar ini Makam yang dibongkar ini tahun Di musim hujan ini seperti apa kegiatannya dan bagaimana Resiko-resiko yang Bakal kita ambil Resiko-resiko yang bakal kita dapatkan di musim hujan Untuk pertama kali ini Alhamdulillah Batu nisan yang lama ini masih cukup kokoh Jadi cukup kita geser dan kita angkat Karena kalau tidak kita angkat nanti Gak bisa teman-teman ya Karena lokasinya seperti biasa Lokasi tidak ada lokasi baru Di RLK memang sudah sangat sempit sekali Sebenarnya ada dari pemerintah daerah sudah disediakan untuk lahan pemakaman baru Yaitu di daerah Gandus Mengapa mereka ingin menumpukan ataupun membongkar makam yang lama Terus kemudian dimasukkan lagi makam yang baru Itu satu alasan teman-teman ya Supaya ketika mereka ziarah itu satu arah Dan tidak berpencar satu sama lain untuk jenazah-jenazah yang sudah mendahului mereka Kira-kira seperti itu Terima kasih atas dukungan anda Terima kasih telah menonton 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 ini lubang lama lubang lama unian oke dulu teman teman ya saya mau masuk gantian giliran saya yang mau turun sekali lagi mohon maaf jika ada kesalahan dalam prosesnya mudah mudahan bisa bermanfaat ini rumah masa depan entah kaya entah miskin bakalannya kira-kira seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh